Buat kamu di sini yang beriklan di Meta, entah itu di Facebook dan Instagram, dan kamu penasaran sebenarnya gimana sih caranya agar orang itu lebih banyak klik iklan kita atau CTR link klik kita meningkat, nah di video kali ini kita akan bahas 3 tips agar iklan FB dan IG kamu mendapatkan banyak klik. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya, Shoh Andreas, dari Upgraded.id, Media Manager Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana sih caranya agar iklan kita itu bisa lebih mendapatkan banyak klik, teman-teman. Jadi, ya mungkin teman-teman di sini sudah pernah beriklan, terus kayak CTR-nya kurang joss gitu kan, dan teman-teman bertanya-tanya gimana. Nah, kita akan bahas di video ini. Jadi, saya akan langsung masuk ke layar laptop saya aja, teman-teman, untuk mendapatkan apa, agar teman-teman di sini dapat gambaran di layar laptop saya, oke. Nah, jadi untuk mendapatkan banyak klik, teman-teman, ini saya kasih sedikit case tadi ya. Jadi, kita selalu share apa yang kita pelajari, teman-teman. Jadi, ini beberapa industri dan brand yang kita handle. Mulai dari yang ini, fashion. Ya, ini lumayan ya, spend-nya ya. Impression-nya sampai Rp. 22 juta. Dengan link klik sekitar Rp. 267.000. Jadi, average-nya itu sekitar 1 persen-an. Jadi, memang untuk mendapatkan CTR kayak di atas 2 persen, teman-teman, itu satu hal yang luar biasa ya. Dewan lah ya. Dalam arti, untuk mendapatkan CTR di atas 2 persen, dengan impresi katakanlah di atas Rp. 100.000, jutaan, itu cukup menantang. Cuman, teman-teman, kalau teman-teman lihat dari beberapa pola yang kita perhatikan gitu kan, setelah kita menangani berbagai macam industri ya. Contoh kayak fashion, F&B, Jasa, apalagi. Macem-macem ya, macam-macem industri itu. Kita melihat, teman-teman, ada beberapa pola atau beberapa hal yang bisa membuat orang itu lebih banyak klik iklan kita. Ya, dibandingkan yang enggak gitu. Jadi, dari berbagai macam angle cooperating yang kita tes, dari berbagai macam desain gitu kan, dari berbagai macam pola, kita menemukan ada beberapa hal nih yang teman-teman bisa optimalkan. Yang pertama adalah, teman-teman harus buat visual yang menjual. Maksudnya apa? Maksudnya kalau teman-teman lihat, ini iklan saya yang udah running ya, dari 15 Maret sampai sekarang, teman-teman masih ada yang komen. Dan teman-teman lihat, ini kalau teman-teman lihat, iklan ini ada sedikit typo. Ya, itu sayang banget ya. Dan saya sempat mengiklankan ini, teman-teman, dengan objective adjustment. Sekarang ganti objective sales. Dan yang komen pun masih tetap banyak ya. Nah, iklan ini itu mendapatkan kliknya sekitar 1 persenan. Kalau saya lihat ya, di sini kayaknya dia yang bagian ini. Ini ya, ini salah satu dashboard saya, teman-teman. Iklannya kliknya 2 persenan ya. Dengan impresi 100 ribuan. Nah, dari yang saya lihat teman-teman, kalau teman-teman lihat, sekilas iklannya kayak simple banget kan. Ya, apa, spesialnya gitu kan. Tapi kalau teman-teman lihat, di sini saya sengaja menambahkan warna merah seperti ini. Ya, dikotain terus dikasih arrow merah. Gunanya apa? Gunanya adalah, iklan seperti ini, itu lebih berpotensi menarik perhatian membaca, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau misalkan hanya pakai foto single image 1, teman-teman bisa kasih kayak emosi kejutan. Misalkan kayak, ada orang nunjuk kayak gini. Ya, tujuannya di sini, di bagian sini. Misalkan di sini, teman-teman tampakkan orang. Orangnya nunjuk ke sini. Nah, itu bisa juga. Oke? Atau lirikan matanya ke sini. Atau dikasih arrow kayak gini, merah kayak gini. Atau dibuderi, misalkan. Itu juga boleh. Ya, jadi, gimana caranya teman-teman itu bisa membuat orang itu stay fokus, atau tetap fokus di penawaran kamu, atau cooperating kamu, dengan cara seperti itu, boleh juga. Kedua adalah, pastikan kalau misalkan video, itu tidak lebih dari 30 detik. Ya, jadi ini rekomendasi dari orang Facebook. Jadi, waktu kita, karena sering ngobrol sama orang Facebook, itu dia bilang, oh, kalau bisa, iklannya itu durasinya di bawah 30 detik, Pak. Saya tanya kenapa? Karena, ya, menurutnya dia sih, datang dari dia, lebih optimal iklan-iklan segituan. Yaudah, akhirnya, setiap video yang kita jalanin, ya, ini khususnya, untuk industri fashion, waktu ini, itu kita selalu pakai di bawah 15 detik. Ya. Enggak, 15 detik lah. Di bawah 20 detik lah. Kita 20 detik itu maksimal, teman-teman. Jadi, teman-teman, kalau mau pakai video-video iklan, itu pastikan durasi tidak lebih dari 30 detik. Ya. Tapi, teman-teman testing ya, karena nggak ada sesuatu yang absolut kan dalam iklan. Cuman, sepengalaman kita, video dengan durasi di bawah 30 detik, itu punya perform yang cukup bagus. Ya, jadi teman-teman bisa coba. Oke. Nah, yang ketiga adalah, ini, ini story, ya. Jadi, teman-teman lihat, ini saya lihat sebuah story, bukan ini yang dimaksud, ya. Jadi, bukan tentang anak kecilnya. Tapi, kalau teman-teman lihat, ini iklannya meta. Saya coba putar videonya. Jadi, teman-teman lihat di bagian ini, loh. Kayak, kalau kita buka iklan, itu kayak di bagian, ada doar, gitu. Ada emosi, keterkejutan, gitu, kan. Jadi, ada pop-up, kayak gitu. Itu juga bisa, teman-teman, optimalkan. Ini kan 3 detik, ya. 3 detik, ya. 1, 2, 3. Tuh. Kayak ada. Coba saya putar aja, lah, ya. Nah, jadi, dia pasenya cepat, teman-teman, dan ada kayak, apa ya, pop-up-nya, gitu. Nah, itu salah satu cara, atau hub, untuk membuat orang lebih tertarik dengan iklan kamu, atau minimal soft-strolling. Jadi, teman-teman, untuk membuat orang soft-strolling, itu ada beberapa hal, ya. Yang pertama, intonasi. Jelas, ya. Jadi, kalau teman-teman tahu, kalau video, itu kan harus ada, ya, biasanya kan dengan suara, kan. Nah, suara, teman-teman, itu dengan teman-teman menambahkan intonasinya, misalkan kayak, doar! Contohnya kayak gitu, ya, iklannya. Itu kan membuat orang kayak, uh, apa nih. Jadi, lebih gampang terkejut. Apalagi orang itu yang nyalakan sound. Nyalakan volume, ya. Nah, kalau misalkan nggak, intonasi gimana? Bisa kayak kejadian. Kejadian-kejadian, gitu. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini paling banyak di TikTok, sih. Kayak kejadian, kayak misalkan orang, apa, orang jatuh, gitu. Pas dilihat, ternyata iklan, gitu kan. Itu kan sering banget. Itu juga bisa. Kata-kata atau headline, copywriting juga berpengaruh, teman-teman. Background, background juga bisa. Sama musik. Ini beberapa poin-poin yang teman-teman bisa optimalkan untuk membuat orang soft-strolling. Jadi, sebenarnya kalau kita ngomong soft-strolling, teman-teman, itu bisa dibilang cukup mudah. Ya, karena banyak pola-pola yang teman-teman bisa pakai. Tapi, gimana caranya, nggak hanya bahwa soft-strolling, gimana caranya orang itu nge-klik iklan kamu, itu cukup menantang juga. Makanya, dari copywriting-nya, dari penawarannya, dari visual-nya, itu teman-teman harus optimalkan. Jadi, banyak elemen yang bisa teman-teman eksplor. Tapi, tiga tips ini, teman-teman bisa langsung implementasikan untuk iklan meta, teman-teman. Dan kurang lebih, teman-teman, itu saja di video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dapat pertanyaan lain seputar iklan atau apapun itu dengan digital marketing, silakan terus di kolom komen dan pastikan teman-teman subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya agar kamu selalu mendapatkan informasi terbaru tentunya seputar digital marketing, digital aloki, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis teman-teman. Itu saja dari saya. Sampai jumpa di video yang mulai.